Ya pembesar dari emiten transaksi jumbo berlangsung di saham PT Metro Healthcare Indonesia TBK senilai 2,99 triliun rupiah. Tentunya angka ini merupakan angka yang cukup fantastis. Dan pembesar berikut ke farid info selengkapnya untuk Anda. Awal pekan ini, Senin 25 Oktober, terdapat transaksi pembelian saham PT Metro Healthcare Indonesia TBK di pasar regresasi dengan nilai transaksi mencapai 3 triliun rupiah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan membenarkan telah terjadi perubahan kepemilikan saham di perusahaan. Pegang saham pengadali CARE, PT Anugra Kasih Raja Wali disebutkan telah mengurangi kepemilikannya di saham perusahaan. Dalam transaksi tersebut, broker yang bertindak sebagai pembeli adalah PT Beibeng Kim Eng Sekuritas. Sedangkan Pek Domestik sebagai penjual melakukan transaksi ini dengan diperantarai broker PT Pasifik Sekuritas Indonesia. Dari perbuangan PT Bank Mandiri, Perserota BK mencetak laba bersih Rp19,2 triliun rupiah, tumbuh 37,1 persen hingga kuartal 3 2021. Ini didukung oleh beberapa faktor utama seperti aset Bank Mandiri yang mencapai Rp1.638 triliun rupiah, atau tumbuh 16,4 persen. Pertumbuhan laba bersih tersebut turut diropang oleh laju kredit perseroan secara konsolidasi yang mampu tumbuh positif sebesar 16,93 persen secara tahunan menjadi Rp1.021,6 triliun rupiah. Dari emitan perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Astra Agro Lestari TBK atau AALI, juga mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan, yakni sebesar Rp1,47 triliun rupiah pada kuartal 3 2021, atau naik sebesar 152,2 persen dari tahun sebelumnya, yang tercatat Rp582,5 miliar. Laba tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan sebesar 35 persen dari Rp13,32 triliun pada 2020, menjadi Rp18,01 triliun secara year-on-year. Sekedar informasi, pendapatan tersebut ditopang oleh peningkatan penjualan olein sebesar 23 persen, TRIN sebesar 29 persen, dan privat sebesar 41 persen. Terima kasih telah menonton!